Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi, mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari roh kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firmanmu di pagi ini, kiranya roh kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi 28 Mei 2021 Dengan judul, Kita harus suci sebagaimana Kristus adalah suci. Ayat inti, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 Keterangan, dengan kuasa kita yang terbatas, kita harus menjadi suci dalam lingkungan kita, sebagaimana Allah suci dalam lingkungannya. Allah mengharapkan agar kita membangun tabiat sesuai dengan pola yang telah dihadapkan kepada kita. Kita harus menyusun bata demi bata, sambil menambahkan anugerah kepada anugerah, dan mencari titik-titik kelemahan kita, serta memperbaikinya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Kalau sebuah retakan terlihat pada dinding rumah, kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan bangunan itu. Di dalam pembangunan tabiat kita, retakan-retakan sering terlihat. Kecuali kerusakan-kerusakan ini diperbaiki, maka rumah itu akan roboh bila mana topan godaan menerpannya. Allah memberikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk berpikir, waktu, supaya kita bisa membangun tabiat yang diatasnya ia dapat membubuhkan cap persetujuannya. Ia menghendaki agar setiap anaknya membangun suatu tabiat yang agung, dengan perbuatan-perbuatan yang suci dan luhur. Agar pada akhirnya, ia bisa menghadapkan sebuah bangunan yang simetris, sebuah bait suci yang indah, dihormati oleh manusia dan Allah. Di dalam membangun tabiat kita, kita harus membangunnya diatas Yesus. Ia adalah dasar, landasan yang kuat, sebuah landasan yang tidak akan pernah dapat dihancurkan. Topan godaan dan pencobaan tidak dapat menggoyangkan bangunan yang dialaskan diatas batu karang yang kekal itu. Ia yang ingin bertumbuh menjadi sebuah bangunan yang indah bagi Tuhan, harus memperkembangkan setiap kuasa yang ada di dalam dirinya. Hanyalah dengan penggunaan yang baik akan segala bakat, tabiat itu dapat diperkembangkan dengan serasi. Dengan cara demikian, sebuah bahan-bahan untuk landasan itu, kita menggunakan hal-hal yang digambarkan dalam firman itu sebagai emas, perak, batu-batu berharga, yaitu bahan-bahan yang akan tahan terhadap ujian api. Allah menyucikan itu. Kesucian ialah penyerahan sepuluhnya kepada kehendak Allah. Itu adalah hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah melakukan kehendak Bapak kita yang di sorga. Itu adalah mempercayai Allah dalam pergumulan, dalam kegelapan sebagai mandalam terang. Itu adalah berjalan oleh iman, bukannya oleh penglihatan. Itu adalah bergantung kepada Allah dengan keyakinan yang sepenuhnya dan bersandar pada kasihnya. Saudaraku yang kekasih, mari kita membangun satu karakter kehidupan yang suci sebagaimana ia adalah suci adanya. Dan kita akan menjadi sempurna oleh karakter Allah yang terpancar di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah pengasih dan Allah yang maha kuasa, engkaulah sumber kehidupan. Kami memuliakan engkau atas berkat yang kau berikan di pagi hari ini. Dan kembali kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan menjaga kami, Tuhan memberkati dan memelihara kami. Kami aman di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Kami bawa doa ini melalui nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.